Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi di Youtube channel aku Youtube channel May Juta Gak kerasa, sekarang udah akhir 2020, which is Aku akan memberikan Kepada kalian semua, produk beauty Apa yang aku suka Selama tahun 2020 Di tahun 2020 ini Aku gak banyak nyobain produk make up Karena ya, pandemic Mau kemana Of course, gak pernah make up-an Selama di rumah aja, jadi yang mungkin Kebanyakan itu adalah produk skincare dan Produk-produk body treatment aja Nah, disini aku akan Menyebutkan beberapa produk yang Sebenernya itu Baru ya Kalau misalkan produk-produk yang Udah pernah aku sebutin di tahun 2019 Aku masih pake, tapi gak aku sebutin lagi So, langsung aja Dan without further ado Let's get started Oke, first thing first Aku bakal ngasih tau Tentang body treatment dulu ya mungkin Untuk mandi ya Kita mulai dari sabun mandi Jadi sabun mandi ini Aku di tahun 2020 Aku lagi suka banget sama sabun mandi Dari Scarlett Awalnya aku tuh dikirimin sama Scarlett Jujur, aku tuh Belum pernah pake awalnya Tapi pas aku dikirimin Trend, aku suka Karena mereka itu wangi Wanginya tuh enak-enak banget Sebenernya aku suka Yang aku suka itu adalah yang ini Yang mango Yang mango Dan juga ada satu lagi yang pomegranate Nah, kalau yang pomegranate itu Lebih kayak manis-manis candy gitu Wanginya dan aku suka juga gitu Itu Yang pertama sabun mandi Lalu yang kedua itu adalah Scrub ya Atau lulur Nah, untuk lulur dan scrub juga Yang aku suka adalah Sabna dari Scarlett Kenapa? Karena dia itu wangi lagi Ken? Aku tuh sekarang kalau misalkan mandi Yang aku pentingin itu tuh adalah Selain bersih ya Misalnya produk itu bisa membersihkan Dia itu wanginya enak Karena Apalagi kita di rumah aja Nggak pernah pake parfum Jadi kalau misalkan Si sabun mandi Atau Scrub Atau olat mandi lainnya Membuat badan kita tuh wangi Jadi kita kayak nggak usah pake parfum Tapi badan kita tuh tetep wangi Dan emang aku suka sih Semua hal yang berbau wangian Jadi kayak lebih iri parfum juga sih Ada juga sih Aku tetep nunggu Jadi karena baru So yeah Dari Scarlett Yang romansa Lalu yang kedua adalah Dari Purbasari Yang lulur mandi rempah Kenapa aku suka ini? Karena aku suka banget Wanginya again Dia tuh wanginya Wangi rempah banget Kayak mengingatkan aku Ke tempat-tempat spa gitu Yang emang aku udah lama banget Ngapain spa So yeah I like it so much And then Next-nya itu adalah Lalu kita lanjut ke rambut Nah untuk rambut Aku lagi suka pake Shampoo Dan juga conditioner Dari Love Beauty and Planet Yang ini Jadi sebenernya Aku baru pake ini tuh Sekitar sebulan Dan aku udah suka Dan The thing that I love About this product Itu adalah Karena produk ini vegan Dan aku emang sekarang tuh Lagi ingin memulai Untuk selain Aku mengubah Pola makan aku Dan pola Hidup aku Untuk lebih sehat Aku juga pengen Mulai pake produk-produk Yang vegan Karena ya Kita belajar Untuk lebih mencintai lingkungan Dengan menggunakan produk-produk Produk Produk Dan produk ini tuh Yang aku lebih suka Itu adalah Wanginya Enak Banget Sekali lagi Kayak mungkin kalian bakal Bosen banget Dengerin aku Alasai kenapa aku Bilih produk itu Karena wanginya Tapi ya Itu adalah Pilihan aku Setiap kali aku beli produk Pasti yang biasanya Ngeracunin aku Itu adalah Wangi Aku masih ada Option lainnya Shampoo Nah ini yang Pentin Yang Gold series Ini untuk yang Strong and Thick Ini aku suka juga Karena dia Bagus gitu Bikin Karena rambut aku tuh Rontok Jadi ini Bagus Sebenernya ada juga Sama conditionernya Nanti aku tampilin Disini Nah cuman udah habis Sudah aku buang Kemasannya Jadi Sebenernya ada ininya Nah kalau misalnya Dari segi manfaat Aku lebih suka ini Tapi kalau misalnya Dari segi kayak Wangi Dan dia juga Bikin kulit Bikin rambut aku Lembut juga Jadi aku suka ini Tapi Satu hal yang gak aku suka Dari produk ini tuh Adalah packagingnya Kenapa? Karena packagingnya tuh kan Kayak Pertama Gold key Sebenernya ada juga sih Kemasan yang kecilnya Kalau misalkan Pengen yang lebih travel size Tapi tutup itu kayak gini Jadi kalau misalnya aku keluarin produk itu Terus aku kayak Pijit gitu Terus dia kayak Susah aja gitu Dikeluarinnya Itu aja sih menurut aku Sisanya aku suka banget Sama produk ini Lalu lanjut Kita ke Lotion Nah untuk lotion Again Yang aku suka di tahun 2020 Itu adalah produknya dari Scarlet Yaitu yang Ini yang Freshie Dan juga yang Charming Again Ini mungkin kalian Bosen lagi Aku suka karena Wanginya Karena Menurut aku Kalau untuk manfaatnya Dia bisa mencerahkan Itu belum kelihatan Menurut aku Kayak biasa aja Sebenernya Nggak yang Sengaruh itu banget Mungkin harus Udah lama pakenya Tapi kalau dari segi wangi Ini juara banget Apalagi kalau misalnya Kalian punya parfumnya Ini yang Fresh Ini tuh Wanginya tuh Yang Jomelon English Pure Pokoknya yang Jomelon Nanti aku tulis aja Di bawah Sama ini tuh Yang Bakarat Dan Wanginya tuh Beneran mirip Gitu loh Tapi Segi Lebih Enak di kulit Gitu Maksudnya sih Sukses sih Jelasin wangi Cuman ya Aku suka banget Ini tuh Andalan aku banget Jadi kalau misalkan ini Biasanya aku pake Kalau di rumah Kalau ini aku keluar Karena Beneran senempel itu Apalagi kalau misalnya Kalian punya Park bakarat Ditempelin Yang sepulang bakarat Ya emang Mahal banget ya Tapi dipake sedikit Sudah sewangi itu kan Apalagi ditambahin Ini tuh jadi kayak Wah udah Kalian Masuk mall Semua orang Pakal mencium Wanginya kalian Lalu Oh iya Untuk body lotion Kalau misalkan Aku lagi kering Karena emang kulit aku Kering Aku biasanya pake ini Dari Nivea Yang deep moisture Oh yang intensive moisture Ini tuh enak banget Kalau misalkan Biasanya aku pake tidur Atau Kalau misalkan Kayak abis mandi gitu Kulit aku kering kan Kalau abis mandi Apalagi kalau misalkan Pake shower scrub Dari Scarlet ini kan Lumayan agak bikin kering Karena dia ada scrubnya Kalau abis scrubbingan Gitu ya Pake lulur gitu Biasanya aku pake ini Biar kulit aku Nggak kateh Dan Kalau misalkan Lagi dingin Cuatanya Atau Sering pake AC Kan itu Biasanya bikin kulit kita Lebih kering gitu Jadi ini Ampuh banget Oh iya Atau juga Kalau misalkan Kalian Sering pake hand sanitizer Kulit kalian juga Ngering Pake ini Ini angka banget Dari Nivea Deodorant Nah untuk deodorant Aku tuh pakenya Dari Nivea Yang ini Yang spray Sebenernya Ada lagi Yang satu lagi Yang extra whiteningnya Aku suka Dodoanya Ini Cuma Ini tuh Enaknya Adalah Dia itu Tidak Biasanya Kalo pake Deodorant Kalo misalkan Kek baju putih Kayak Bini Atau Kek wajah hitam Nanti Lama-kelama Suka ada Noda Di bagian Ketian Kalau ini Anti Noda Terus Yang aku suka Kenapa Aku suka Yang spray Cepet Kering Aku Dari Dulu Males Bate Pake Dodorant Karena Basar Gak Cepet Kering Tapi Kalo Yang spray Enaknya Cepet Kering Dan Ini Gak Bikin Ketian Kalian Hitam Kita Mulai Get Skincare Untuk Wajah Nah Untuk Seringkatan Wajah Kita Mulai Dari Cleansing Untuk Cleansing Yang Aku Lagi Suka Banget Ini Aku Baru Pake Sebulanan Ini Tapi Aku Jatuh Cinta Sama Cleansing Oil Dari Nivea Mungkin Banyak Produknya Di sini Tapi Emang Produknya Bagus Bagus Jadi Ini Cleansing Oil Yang Karena Untuk Hydrating Juga Karena Kulit Aku Kering Jadi Dia Sama Sekali Gak Bikin Kulit Aku Kering Lalu Dia Gak Bikin Kulit Aku Beruntusan Dan Dia Bener Bener Bikin Makeup Lumer Apalagi Kalo Misalkan Kalian Pake Makeup Waterproof Kaya Mascara Waterproof Kalian Mungkin Bisa Ngebersihkan Mascara Cuman Pake Micellar Water Aja Jadi Cleansing Oil Enak Terus Yang Lebih Enak Nya Lagi Adalah Dia Ini Di Bersih Gampang Maksudnya Kaya Nggak Menyisahkan Minyak Minyak Gitu Kalo Udah Dicuci Jadi Jadi Dia Ini Ketika Kalian Pake Oil Di Wajah Terus Kalian Cuci Aja Pake Air Air Aja Terus Udah Langsung Kelihatan Itu Kaya Bersih Karena Ini Akan Mengubah Si Oil Itu Menjadi Kaya Milk Cleanser Terus Baru Untuk Second Cleansernya Aku Pake Facial Wash Yang 2-in-1 Cleanser And Toner Dari Safi Ini Aku Suka Karena Dia Ini 2-in-1 Jadi Dia Cleanser Terus Toner Jadi Aku Tuh Kaya Nggak Harus Pake Toner Ulang Lagi Loh Meskipan Aku Pake Toner Dari Hadalabo Cuman Itu Udah Aku Sebutin Kan Dan Tahun Tahun Sebelum Aku Selalu Pake Itu Karena Itu Enak Banget Dan Harganya Terjangkau Aku Belum Nemuin Lagi Yang Seenak Hadalabo Dengan Harganya Seterjangkaunya Itu Nah Aku Pake Ini Si Jadi Ini Itu Tadi 2-in-1 Dan Dia Itu Ada Kandungan Oxygen Plus Your White Jadi Oxy White Jadi Dia Itu Bikin Kaya Suci Buka Kulit Kita Dingin Apalagi Di Jakarta Ini Panas Kalau Misalkan Abis Keluar Panas Panasan Capek Suci Buka Ini Enaknya Ada Dingin Dingin Lalu Untuk Misal Air Misal Air Water Aku Pakainya Misal Air Dari Nivea Yang Ini Aku Paling Sukanya Yang Ini Varian Ini Jadi Nivea Ini Banyak Barian Ada Yang Kalau Gak Kering Ini Enaknya Adalah Ketika Abis Bersih Make Up Kulit Kering Jadi Malah Bouncy Masalahnya Adalah Kalau Misalkan Kita Pakai Misal Water Lain Itu Rata Rata Suka Bingin Kering Gitu Kalau Yang Ini Itu Terus Lanjut Untuk Moisturizer Nah Karena Aku Pasti Pakai Varian Skincare Aku Yang L'Oreal Jadi Untuk Moisturizernya Yang Aku Sebutin Di Sini Itu Adalah Yang Dari Skin Yang Facial Moisturizer Kenapa? Karena Aku Suka Banget Nama Dia Ini Untuk Sensitive Skin Dia No Fragrance Lalu Dia No Farabed Dan Dia Tuh Banyak Banget No 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 An Jadi Bener Amat Untuk Sensitive Skin Aku Suka Banget Karena Dia Bisa Melembabkan Kurut Aku Jadi Biasanya Gini Aku Tuh Kadang Tidak Tiap Hari Pakai Moisturizer Yang Fungsinya Untuk Mencerahkan Biasanya Aku Punya Moisturizer Yang Ada Kandungan Misalkan Vitamin C Atau Misalkan B3 Yang Ada Kandungan Untuk Mencerahkan Mencerahkan Yang Gitu Dih Pokoknya Aku Tidak Terus Terusan Pakai Moisturizer Yang Ada Kandungan Aktif Biar Kulit Aku Tidak Ngerasa Jenuh Sama Produk Produk Yang Aku Pake Biasanya Aku Selingin Sama Produk Produk Yang Kandungannya Kaya Netral Biasanya Aku Selingin Dengan Produk Kandungannya Netral Kayak Ini Kan Dia Hanya Memberikan Efek Moisturizer Jadi Kalau Aku Lagi Capek Atau Kering Biasanya Aku Pake Ini Sama Ini Hack Dari Aku Biasanya Aku Pake Ini Buat Eye Creme Jadi Aku Kemarin Pas 12 12 Tadinya Mau Beli Eye Cream Tapi Ternyata Eye Cream Tidak Sepenting Itu Sih Maksudnya Eye Cream Itu Penting Tapi Tidak Sepenting Itu Jadi Eye Cream Itu Formula Itu Ingredients Itu Hampir sama Dengan Monsterizer Di Pasaran Tidak Terlalu Jauh Beda Cuman Memang Ada Beberapa Eye Cream Yang Ada Kandungan Untuk Firminya Biasanya Paling Peptide Dan Loh Nah Cuman Biasanya Eye Cream Yang Beredar Di Luar Itu Tidak Terlalu Jauh Beda Juga Kandungannya Sama Face Moisturizer Cuman Biasanya Kandungannya Aja Yang Lebih Di Kadarnya Diminimalisir Agar Lebih Rangai Di Under Eye Karena Mata Itu Lebih Sentritif Jadi Tadinya Aku Mau Beli Eye Cream Cuman Aku Takut Tidak Ngaruh Dengan Eye Cream Mending Kita Spend Ke Yang Lain Dan Eye Cream Kita Ganti Dua Sebelum Parah Parah Dan Emang Kalau Di Kasus Aku Dark Circle Turunan Dan Aku Emang Sering Begadang Jadi Permasalahannya Adalah Ya Aku Ngurangin Begadangnya Aja Gitu Untuk Masalah Kerutannya Mungkin Aku Bisa Tambahin Serum Yang Biasa Aku Pake Dan Juga Masurizer Nah Tapi Untuk Masurizer Aku Gak Pake Masurizer Yang Misalkan Kaya Cream Malem Aku Karena Aku Takutnya Dia Tipis Sikat Matanya Jadi Biasanya Aku Pakai Ini Ini Dia Ini Cocok Untuk Kulit Sensitive Jadi Misalnya Aku Pake Tipis Ini Di Under Eye Aku Atau Di Bagian Kulit Kulit Aku Yang Lagi Kering Banget Gitu Karena Dia Cocok Untuk Kulit Sensitive Dan Bener Bener Settle Gitu Gitu Aja Mungkin Untuk Skincare Lalu Kita Lanjut Ke Makeup Nah Untuk Makeup Sendiri Gak Banyak Makeup Yang Aku Cobain Sedikit Ada Beberapa Aku Ncobain Makeup Gimana Nggak Suka Karena Disini Episodenya Adalah Produk Produk Yang Aku Suka Makanya Aku Hanya Sebutkan Produk Makeup Aku Suka Aja So Ini Dia Yang Pertama Adalah Cushion Dari Pixie Jadi Ini Tahun 2020 Tahun Pixie Cushion Yang Aku Pake Tahun 2020 Cuman Pixie Aja Meskipun Sebenernya Aku Jarang Pake Foundation Cushion Keluar Jarang Dan Ini Pun Aku Pake Tidak Habis Habis Tahun Jadi Aku Beli Kayak Awal 2020 Habis Sekarang Belum Habis Karena Saking Jarang Aku Pake Cushion Dan Foundation Tapi Aku Suka Kenapa Karena Dia Bikin Blowing Terus Juga Dia Cover Coverage Lumayan Tinggi Tapi Tidak Berat Tapi Dia Bisa Nge Cover Bekas Bakas Berawat Tapi Apa Yang Suka Selanjutnya Adalah Benda Aku Lagi Pake Dairy Skin Food Rice Shimmer Powder Ini Sebenernya Ada Shimmer Shimmer Cuman Lama Kelamaan Shimmer Nggak Keliatan Kok Cuman Kalau Dari Deket Keliatan Bang Cuman Lama Kelamaan Bikin Kulit Kulit Terlihat Glowing Again Kulit Kering Jadi Aku Pasti Suka Produk Yang Bikin Kulit Aku Keliatan Lebih 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 Sehat Dan Glowing Gitu Dan Ini Aku Suka Karena Dia Bikin Kulit Aku Terlihat Glowing Dan Ringan Banget Karena Yang Namanya Bedak Tabur Dan Warnanya Translucent Jadi Nggak Bikin Kulit Kulit Dempul Aku Nggak Suka Baik Kulit Dempul Lalu Lalu Ada Kelupa Lip Lip Care Lip Lip Care Yang Suka Dua-duanya Dari Nivea Ini Rip Ball Jadi Ini Kayak Kalau Buat Langsung Dikasih Ke Bibir Aja Gitu Kalau Yang Ini Itu Lip Butter Aku Suka Banget Cuma Ini Produknya Sudah Agak Susah Dicari Yang Ini Vanilla And Macadamia Ini Itu Laminya Enak Langut Jadi Aku Tidak Misalnya Mau Tidak Biasanya Aku Pakai Butter Ini Terus Kayak Pengen Jilat Jilatin Gitu Karena Wanginya Enak Again Aku Tiap Beli Produk Pasti Teracunin Sama Wangi Yang Enak Aku Suka Banget Sesuatu Yang Wanginya Enak Selanjutnya Untuk Maskara Aku Cuma Pake Maskara Wardah Selama Tahun 2020 Ini Sebenarnya Aku Punya Maskara Lain Tapi Menurut Aku Paling Suka Yang Ini Karena Kenapa Karena Dia Bikin Bulu Mataku Keliatan Panjang Dan Bagus Gitu Panjang Tapi Tidak Lebay Terus Dia Bener Waterproof Kalau Ada Beberapa Maskara Contohnya Maskara Maybelline Itu Waterproof Claim Tapi Pas Wudhu Kadang Suka Ada Bleber Di Bawah Bintik Bintik Hitam Tapi Kalau Ini Enggak Sama Sekali Dan Yang Paling Aku Suka Adalah Ini Murah Harganya Kitar Rp Rp 70.000 Di bawah 100.000 Tapi Kualitasnya Bagus Banget Kayak Uff Banget Wardah Aku Sudah Repurchase Berapa Kali Ini Aku Jadi Anak Maskara Gara 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 Si Wardah Karena Dulu Aku Gak Anak Mascara Banget Gitu Aku Jarang Bapet Pake Mascara Tapi Aku Jatuh Cinta Sama Mascara Gara 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 Si Wardah Ini Gitu Jadi Luf Luf Lalu 20 Meskipun Sebenarnya Lipstick Kita Pasti Bakal Coba Banyak Lipstick Gitu 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 Cuma Sekedar Beli Doang Yaudah Coba Lipstick Tapi Produk Yang Kusuka Dua Yang Aku Pakai Juga Rini Jadi Aku Di Tahun Ini Lebih Suka Warna Warna Orang Cenderung Orang Jadi Bukan Nude Pucat Bukan Pink Dari Dulu Aku Gak Terlalu Suka Sama Produk Produk Bibir Yang Kelihatan Pink Mungkin Dulu Ketika Ketika SFA Awal Kuli Aku Suka Yang Kelihatan Bibir Pink Tapi Aku Suka Yang Orang Gitu Karena Warna Lebih Kelihatan Segar Menurut Aku Lipstick Itu Adalah Ini Dari Bani Laco Ini Itu Kayak Lipstick Biasa Tapi Dia Itu Matte Dan Dia Bikin Kulit Kita Tuh Gak Kering Jadi Tuh Pas Dia Ada Kandungan Kaya Moisturizer Gitu Jadi Dia Matte Tapi Bikin Bibir Kita Gak Kelihatan Pecah Pecah Dan Kelihatan Tetap Ter-moisturize Secara Baik Lalu Yang Kedua Adalah Lipstick Dari Emina Ini Sumpah Si Bagus Dan Aku Sumpah Bangun Sama Lipstick Ini Aku Baru Nyobain Lipstick Ini Akhir Akhir Dih Ini Tiga Bulan Kenapa Dari Dulu Padahal Lipstick Dari Dulu Ini Aku Pakai Yang Magic Potion Jadi Yang Orang Gitu Juga Karena Aku Sekarang Emang Lagi Supaya Orang Orang Gitu Kan Bagus 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 Itu Adalah Dia Tuh Gak Bikin Kering Yang Berlebihan Namanya Lipstick Pasti Dia Lama Lama An Bakal Nyirep Bange Kedalam Bibir Dan Bikin Bibir Tapi Dia Tuh Bikin Bibir Kering Berlebihan Lalu Dia Cover Banget Jadi Aku Tuh Tipe Bibir Bukan Yang Pink Muda Kayak Emang Bule Bule Ya Pasti Luarnya Ada Yang Hitam Hitam Nya Gitu Kan Dia Ngecover Jadi Menurut Aku Lipstick Bukan Lipstick Yang Cuman Bisa Dipakai Sama Lo Yang Punya Bibir Emang Udah Pink Dari Sananya Atau Bukan Cuman Dipakai Sama Orang 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 Korea Gitu No Tapi Kalo Misalkan Dipakai Sama Orang Indonesia Pun Gitu Ya Ini Cocok Banget Gitu Mungkin Emang Karena Emina Produk Lokal Jadi Dia Di Formulasikan Untuk Orang Orang Indo Mungkin Itu Aja Kali Ya Udah Semua Aku Sebutin So Thank you So Much For Watching And I'll See you On My Next Video Bye Oh Ya Selamat Tahun Baru Dan Apa Untuk Kalian Yang Merayakan Bye